Alhamdulillah Dengar dari Quran dan Sunnah Gaib Gaibiat Baik Di antaranya Malaikat Malaikat ini Tapi kita dengar tantangnya Dari Al-Quran, wajib kita iman Kan Akidah ini sebenarnya ilmu tentang Iman ya Namanya kita orang beriman Wajib Apa maksudnya iman Iman ini maksudnya Kita Jangan hanya Mengandalkan akal sehat Jangan hanya Mengandalkan akal sehat Kebanyakan orang kan Akal sehat Kembali ke masa lalu Dimana Zaman-zaman Zaman Mu'tazilah Qadariyah Jabariyah Aliran-aliran yang sudah punah itu Kenapa masih dimu'amu Kenapa mau dibangkitkan Aliran-aliran itu kan Andalannya apa Akal Mereka mendewa-dewakan Hancur dia Punah dia Akidah kita ini Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari Radiyallahu anhu Ingin mengajarkan kepada kita Bahwa Tidak cukup dengan akal sehat Malah sesat Kalau hanya cukup dengan akal sehat Kalau serba-serba logika Serba masuk akal Baru kebenaran Baru Kalau seperti itu Nanti Quran Akan diingkari Semuanya Karena di dalam Al-Quran Banyak yang tidak masuk Laut terbulah dua Lahir tanpa ayah Nabi ini kan Nabi Isa Lahir tanpa ayah Dan lain sebagainya Semua itu Tidak cukup dengan akal sehat Tapi harus juga Dengan apa Hati sehat Kebanyakan orang Tidak sebut itu Akal sehat Akal sehat Luntuh Perlu kita bangkitkan Hati sehat Hati sehat Hati sehat Hati sehat Banyak hal yang tidak masuk akal Biarkan Coba lihat Mungkin indera lain Yang perlu dipakai Masuk hat Masuk hati Itulah Pelajaran akidah Pelajaran tasawwuk Itu kebanyakan Tidak masuk akal Memang Tapi masuk hak Hati Kebanyakan lupa Bahwa Hati lebih Dahsyat Jangkauannya Kalau akal terbatas Hanya beberapa Yang bisa diterima Tapi kalau hati Sedahsyat apapun Sebesar apapun Bisa dijangkau Sehingga mudah Menerima kebenaran Dan tidak mudah Tersesatkan Oleh kebatilan Karena itu Jangan hanya akal Yang disehatkan Tapi juga Bagaimana Mensehatkan akal Banyak belajar Banyak Olahraga juga Mungkin Minum Makanan-makanan Yang mencerdaskan Banyak berdiskusi Belajar ilmu mantik Belajar logika Terus bagaimana Mensehatkan hati Ini Itulah Banyak Perlu Berzikir Mengaji Bersalawat Berzikir Bersalawat Bersalawat Kumpul Dan para ulama Mencintai Para ulama Mencintai Rasulullah S.A.W. Supaya hati Itu sehat Kalau sudah hati Yang sehat Hal-hal besar Dengan Mudah Cair Dalam hati kita Mudah Kita pahami Kalau hanya Akal-akal saja Apa bedanya Sama Mutazilah Apa bedanya Sama Orang-orang Materialisme Apa bedanya Sama Orang-orang Ateis Ada bedanya Kebanyakan Kita dengar Akal sehat Akal Punya akal sehat Enggak Punya akal sehat Enggak Seakan-akan Akal sehat Segala-galanya Tidak Ada yang namanya Hati sehat Hati sehat Dikemanakan Terima kasih